Intro Halo pemirsa AutoViva dan 100KPJ.com Ketemu lagi dengan saya Saat ini saya sedang mendapatkan kesempatan Untuk mencoba langsung Hyundai Stargazer Mobil ini meramaikan ceruk pasar low MPV Dan pertama kali diluncurkan oleh PT Hyundai Motor Indonesia Di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show Pada tanggal 11 Agustus 2022 Rute kita kali ini untuk mencoba kelebihan dan ketangguhan Dari mobil Hyundai Stargazer ini adalah Dimulai dari Surabaya Kita melakukan perjalanan ke Malang Setelah dari Malang kita menanjak ke daerah Batu Kita balik lagi ke Surabaya Dan sekarang saya sedang ada di Solo Nah, seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari Hyundai Stargazer? Ikuti gue terus Hyundai Stargazer yang kami coba adalah tipe Prime EVT Yang dijual 307 juta lebih 100 ribu Stargazer tipe tertinggi ini sudah dilengkapi berbagai teknologi canggih Yang pertama yang kami coba adalah sistem konektivitas Blue Link Fitur ini dapat menghubungkan mobil dengan smartphone melalui aplikasi dari jaringan internet Berkat fitur tersebutlah Kami bisa menghidupkan mesin sekaligus AC dari jarak jauh melalui smartphone Berkat Blue Link, kami juga bisa melihat lokasi terakhir mobil diparkir Hingga memantau pergerakan mobil jika sedang digunakan oleh orang lain Terutama keluarga terdekat Dan masih banyak lagi fungsi yang bisa dilakukan oleh fitur tersebut Selanjutnya, kami merasakan langsung sistem keselamatan Hyundai Smart Sense Atau Advanced Driver Assistance System Tanpa disadari, saat mobil melewati marka jalan Setir memberikan perlawanan cukup kuat agar mobil kembali ke jalur tengah Sehingga saat kami ingin menyalip dengan melewati marka jalan Tentu kami perlu mengaktifkan lampu sign agar setir mengikuti kemauan pengemudi Saat memasuki jalan tol Surabaya Malang Kami mencoba mengaktifkan cruise control serta lane keeping assist Dengan begitu, mobil secara otomatis berjalan sendiri di atas 60 km per jam Tanpa perlu menginjak pedal gas Bahkan, setir otomatis mengkoreksi pergerakan mobil tanpa kendali pengemudi Ya, layaknya semi-autonom Namun dalam waktu beberapa detik, muncul indikator di panel instrumen Agar kami kembali memegang setir Ya, karena level semi-autonomnya bukan seperti Tesla Model 3 ya guys Pokoknya canggih banget nih Di dalam Smart Sense juga sudah memiliki fitur pengereman otomatis Kami rasakan ketika mobil berpotensi menabrak kendaraan di depan Tanpa perlu menekan pedal rem Tapi secara otomatis, mobil melakukan pengereman Diiringi indikator peringatan di panel instrumen Mungkin fitur ini untuk sistem keselamatan saat pengemudi lengah Tapi sayangnya, di dalam Smart Sense ini Cruise controlnya belum adaptif Sehingga mobil tidak bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya Atau melakukan rem otomatis ketika pengendara di depan ikut melakukan pengereman Oke, setelah puas mencoba canggihnya teknologi tersebut Kami merasakan, selama berkendara menggunakan Hyundai Stargazer Memang memberikan kenyamanan lebih untuk sebuah low MPV Kabinnya kedap, suara putaran roda pun minim terdengar masuk ke dalam kabin Saat kami bermanufar di kecepatan 60-80 km per jam Bodi rollnya juga sangat minim Mobil mengikuti pergerakan setir dengan baik Kami tidak merasakan limbung yang berlebihan Suspensi bergerak naik dan turun dengan baik Mobil tetap rigid dengan ayunan suspensi yang tidak terasa keras Meski melewati permukaan jalan yang tidak rata Hyundai Stargazer tipe tertinggi ini juga dilengkapi 4 mode berkendara nih guys Yaitu Smart, Eco, Normal, dan Sport Cara mengaktifkannya cukup simple Tinggal menekan tombol di konsol tengah Dan memilih mode berkendara yang sesuai dengan gaya berkendara Anda Kami merasakan mode Sport Sebenarnya ingin tahu seperti apa sih mobil ini memberikan sensasi berkendara yang berbeda Ketika kami memilih mode tersebut Ternyata, mesin agak terasa lebih responsif dibandingkan dalam kondisi normal Cukup cepat untuk mencapai kecepatan tertinggi Saat melakukan pengereman, seakan-akan juga kami merasakan Ada sensasi engine brake dari transmisi Matic EVT miliknya Yang seharusnya hanya bisa dirasakan pada transmisi jenis dual clutch Soal kepraktisan, Hyundai Stargazer Menurut kami untuk kapasitas bagasi belakangnya Tidak tergolong luas-luas banget Terlebih ketika kursi baris ketiga dalam posisi berdiri Belum dilipat Mungkin ini menjadi konsekuensi mereka untuk kenyamanan penumpang di bagian baris kedua Dimana kami merasakan ruang kaki yang cukup luas Headroom yang cukup luas Ketika duduk di bangku baris kedua Terlebih, unit yang kami coba saat itu sudah menggunakan model Captain Seed Sehingga terasa duduk di mobil kelas premium guys Beberapa poin yang menjadi catatan dari mobil buatan Cikarang Jawa Barat ini adalah Jika dibandingkan Veloz atau Expander dan pesaingnya Hyundai Stargazer masih mengadalkan rem tangan atau rem parkir yang manual Belum elektrik Lalu bahan dashboardnya dan beberapa bagian trimnya masih menggunakan material keras Dan jahitan palsu di dekat door trim Sementara untuk joknya keseluruhan untuk tipe tertinggi ini sudah dibalut bahan semi kulit guys Dan desain eksteriornya yang terlalu futuristis Mungkin bisa menjadi boomerang nih buat Hyundai Karena menurut kami Stargazer itu ibarat buah durian Ada orang yang suka banget sama tampilan mobil ini Namun ada juga yang tidak menyukainya sama sekali Hal itu juga sempat diakui kok oleh COO PT Hyundai Motor Indonesia Pak Makmur Oke sekian hasil tes drive kami bersama Hyundai Stargazer Soal konsumsi bahan bakarnya kami akan informasikan lebih lanjut Saat kami meminjam unitnya secara eksklusif Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel youtubeviva.co.id dan 100kpj.com Sampai jumpa di review selanjutnya Sehat selalu buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.